Pada dasarnya antaka retread online itu dibuat bagi Anda yang ingin mendapatkan penyembuhan atau bagi Anda yang ingin mendapatkan peningkatan kesadaran atau disebut sebagai pencerahan untuk memperjelas begitu sudut pandang Anda atau meningkatkan cara pandang Anda atau cara Anda memperhatikan begitu ini yang disebut dengan peningkatan kesadaran. Nah, apa saja umumnya yang mungkin disembuhkan melalui proses yang dibuat dalam antaka retread ini? Nah, yang pertama tentu adalah gangguan pikiran dan emosional. Ya, bagi Anda yang mungkin mengalami kesulitan untuk fokus ya, kemudian overthinking atau sering saya sebut dengan istilah diare mental, jadi pikiran itu tidak berhenti-berhenti untuk sepertinya terus bergerak begitu dan Anda sulit mengendalinya dan Anda kesulitan begitu karena itu. Kemudian mungkin jadi sering berpikir negatif, apa-apa itu selalu cepat berpikir negatif. Kemudian Anda yang mungkin sering mengalami perasaan kebencian di dalam yang sering saya bilang Anda mungkin membenci diri yang Anda tidak sadari atau mungkin pernah mengalami rasa benci yang luar biasa, sedih yang luar biasa atau mungkin cemas, ansieti, rasa khawatir, rasa takut begitu ya atau beberapa mungkin sudah mengalami depresi, ya bisa bilang depresi ringan begitu sedih yang terus mendalam atau Anda merasa sulit menangis atau bahkan sering menangis sendiri nah emosi-emosi yang tidak Anda bisa kuasai ini, yang tidak terkontrol mungkin sebagian sudah memiliki temper atau temperamen yang pemarah, suka mengamuk begitu ya tidak Anda bisa kuasai diri Anda sendiri ya nah yang kedua adalah tentu penyakit psikosomatis nah ini sering, ini lagi common kalau saya bilang penyakit ini orang banyak memiliki keluhan-keluhan ya di asam lambungnya, di pikirannya ya otot-ototnya, kampangan lah begitu kemudian dada mungkin sering rasa sesak ya, nyeri di seluruh tubuh ya, nyeri leher tapi didiagnosa atau dicek secara medis, tidak kelihatan gitu sehingga Anda akan sering belanja dokter karena Anda sering tidak percaya gitu atau sudah mencoba pengobatan asam lambung lama begitu prosesnya dan Anda tidak kunjung menemukan rasa puas atau rasa sembuh ya karena ada sesuatu di alam psikis sebenarnya psikis itu jadi sebut psikosomatis penyakitnya di psikis, di mind Anda, di mental Anda tetapi gejalanya di psik fisik ya karena energi Anda dimakan habis ya jadi pikiran Anda terlalu banyak mendominasi terlalu banyak memakan energi yang Anda makan sehingga akhirnya Anda kekurangan energi dan akhirnya menimbulkan gangguan secara fisik nah tentu ini bisa dibantu melalui angta karitred ini ya baik secara online ataupun yang offline nah kemudian Anda mungkin sudah memiliki gangguan pola hidup ya seperti sulit tidur kemudian kehilangan daerah ya semangat hidup yang menurun Anda mungkin jadi takut keluar rumah nah ini sangat cocok Anda berlatih di angta karitred kali ya baik yang online maupun offline ya atau mungkin beberapa di antara sudah mengalami penyakit fisik dan terdiagnosa secara medis mungkin mengalami berbagai penyakit yang Anda mungkin takut atau tidak hanya mampu di handle dengan obat tentu angta karitred bisa menjadi alternatif ya kalau sudah Anda mengalami diagnosa bukan berarti pengganti obat ya obat Anda bisa lanjutkan tetapi Anda bisa menemukan obat di dalam diri nah itu beberapa penyakit yang barangkali Anda bisa bantu melalui angta karitred online ini ya kemudian kenapa Anda ikut itu selain itu tentu beberapa dari Anda mungkin menemukan ingin menemukan ya peningkatan kesadaran atau yang saya sebut tadi sebagai pencerahan begitu ini akan tentu melalui angta karitred karena ada beberapa hal yang Anda bisa pelajari seperti pengolahan pikiran dan pengolahan fisik pengolahan energi juga pengolahan emosi tentu ini akan meningkatkan kualitas kesehatan Anda ya bahkan ada beberapa audio yang secara langsung Anda bisa gunakan untuk ini kemudian peningkatan kualitas pikiran tentunya melalui berbagai praktek self-hypnosis dan meditasi kemudian tentu akan meningkatkan kualitas rasa cinta atau penemuan diri Anda sebagai cinta itu sendiri kemudian peningkatan energi level ya jadi ini seibarat listrik itu Anda kalau punya potase yang cukup maka lampunya akan terang dengan baik nah jadi meditasi tidak hanya cukup hanya dengan duduk ya begitu ya tapi Anda perlu memiliki energi yang cukup sehingga karena tujuan meditasi itu menjadi terang ya mengamati dengan terang dengan tenang sehingga Anda menjalani hidup keseharian itu secara meditatif dan tampak ya tampak hidup itu tampak dan terasa dialami menjadi lebih gitu ya lebih terang lebih jelas lebih happy gitu karena Anda sendiri sudah memiliki energi yang cukup jadi ini akan meningkatkan kualitas energi Anda melalui beberapa gerakan yang dibagikan kemudian menemukan kebahagiaan dalam diri pastinya bahwa Anda adalah kebahagiaan itu sendiri dan pada intinya ya Anda menemukan diri Anda menemukan diri sejati gitu ya jadi yang terakhir tentu saja kenapa Anda harus ikut yang online karena mungkin Anda ingin ikut yang offline jadi angtaka retreat online ini adalah syarat untuk Anda bisa mengikuti angtaka retreat yang offline atau yang completion secara offline selama 3 hari ya biasanya saya adakan di Bali ya kemudian bagaimana cara bergabung ya jadi sangat sederhana Anda pernah hanya perlu mendaftar ke admin ya ada di deskripsi nanti ada nomernya katakan saya ingin mendaftar angtaka retreat online ya nah tentu kalau Anda join di angtaka retreat online tadi ya selain Anda secara langsung bisa mengakses semua video nanti kita akan cek apa saja videonya saya akan bahas di belakang dan bagaimana cara mengikutinya Anda juga bisa menjadi member angtaka retreat selama 1 tahun self free jadi akses dari angtaka retreat online itu Anda bisa akses selamanya dari video dan mungkin ada update video nanti dan Anda bisa ikut di member ya member itu artinya Anda akan diajak berlatih setiap minggu sekali melalui live ya live secara online di group nanti ada kita diskusi di sana Anda juga latihan bersama dan mungkin ada update-update materi yang insightnya mungkin kena banget gitu ya selama 1 tahun nah tentu kalau Anda juga jadi member artinya kalau Anda jadi member angtaka institute ya Anda bergabung menjadi member Anda akan dapat juga akses free jadi kalau member itu ada yang sebulan dan yang setahun ya kalau Anda membernya setahun Anda otomatis akan bisa mengakses angtaka retreat online ya nah apa saja langkah-langkahnya nanti bagi Anda yang sudah join nih yang sudah join di angtaka retreat online mungkin sudah ada di group telegram saya barangkali karena begitu banyak materi Anda mungkin sedikit bingung saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya pertama Anda cek dari sekitar 40an video ya 40 lebih itu video dan audio Anda lihat dulu topik utama ya ada topik satu topik utama yang bagaimana belajar mengelola pikiran dan emosi dan yang ke topik kedua adalah meningkatkan energy level dan spiritual experience artinya Anda akan dilayani atau dijelaskan dulu secara topik tentang bagaimana cara kerja pikiran yang begitu-begitu bagaimana menaikkan energy level pelajar dulu topiknya ya kemudian yang kedua ada topik tambahan jadi ada topik utama yaitu meningkatkan mengelola pikiran dan emosi kemudian topik utama kedua yaitu meningkatkan energy level dan ada juga materi-materi tambahan ya ini opsional ya nanti jadi kemudian ada pelatihan jadi bukan hanya Anda dikasih teori ya jadi ada juga pelatihan pelatihan itu ada pelatihan utama begitu dan ada pelatihan tambahan ya pelatihan utama itu ada yang latihan pagi dan malam ya kemudian latihan tambahan itu disela-sela itu mungkin siang hari atau sore hari Anda mau latih tambahan ada latihan tambahan jika Anda barangkali membutuhkan misalnya Anda punya trauma di masa kecil Anda bisa secara khusus ambil audio atau dengarkan audio tentang trauma masa kecil atau Anda merasa punya inner child yang masih sangat mengganggu atau Anda masih mengabaikannya Anda bisa secara khusus mendengarkan audio tentang inner child ya nanti kita lihat lagi jadi saya ulang topik utama lihat dulu topiknya kemudian ada topik tambahan lalu ada latihan pagi dan latihan malam ya kemudian ada latihan tambahan nah ya nah jadi topik utama saya bahas sedikit ya biar Anda lebih mudah nanti belajar topik satu itu belajar mengolah pikiran dan emosi ya kurang lebih Anda selesaikan ini dalam satu minggu nah satu minggu maksudnya termasuk pelatihan ya nah usahakan di hari pertama hari pertama itu dengarkan video penjelasan sampai selesai ya ada lima potong video ya jadi siapkan kurang lebih waktu dua jam untuk menyelesaikan topik di hari pertama selesain aja topik dulu di hari pertama Anda membuka pelatihan online yang ada di telegram ya link-linknya itu selesaikan semua topik itu di hari pertama jadi kalau boleh saya saran Anda mandi dulu udah fit ya jangan makan kalau bisa perutnya agak sedikit kosong kurang lebih dua jam sebelum setelah makan ya dua sampai dua setengah jam sebelum makan Anda bersiap jadi mandi sudah bersih sudah tidak makan begitu ya nah kemudian duduk ya jangan sampai tiduran duduk siapkan laptop atau hp Anda di depan begini Anda duduk tegak begini ya tangannya begini sambil nonton supaya insight ilmunya lebih mudah ditangkap ya gitu ya jangan kencing saat latihan jangan makan sambil latihan begitu ya apalagi Anda ngobrol jadi siapkan ruangan yang kondusif cuma Anda selama dua jam itu ingat ini cara Anda menghargai diri ya kasih me time namanya me time jadi kalau Anda mau kencing usahakan kencing itu sebelum latihan ya jadi jangan minum terlalu banyak makanya saya bilang tidak dua setengah jam supaya perut dan kantong kemih Anda kosong sehingga Anda fokus selama dua jam ya nah itu ada lima video saya potong biar mudah ya jadi video pertama itu tentang apa itu pikiran dan emosi supaya Anda paham kemudian cara kerja pikiran ini supaya Anda tidak bingung kok pikiran saya terus bergerak begini kenapa ya supaya Anda tahu cara kerjanya kemudian apa saja kemungkinan penyakit-penyakit pikiran dan emosi kemudian bagaimana cara menyembuhkannya nah yang terakhir adalah bagaimana cara menggunakannya sehingga akhirnya Anda memiliki senjata yang namanya pikiran ini mudah untuk dipakai tidak menjadi sakit karena Anda tidak bisa memakai ya kemudian setelah selesai ya setelah selesai misalnya Anda selesai pagi ini mudah istirahat dulu nanti malam dengarkan audio malam ya ada nanti judulnya audio malam begitu ya yang di bagian pertama itu di bagian mengulai pikiran namanya audio malam jadi hari pertama setelah selesai 2 jam pelatihan malamnya sebelum tidur kalau Anda pas ngerja ini jam 6 sore ya misalnya setelah 2 jam sampai jam 8 habis itu Anda mungkin latihan bisa ya tapi makan tentu sebelumnya ya nah kalau misalnya Anda dengarkan ini jam jam 12 atau jam 2 misalnya gitu ya habis jam 4 ya sampai jam 6 ya lalu Anda makan mandi kemudian jangan lagi ngambil makanan cemilan ya nanti setelah itu pas latihan malam sebelum tidur ya jadi latihan audio malam itu usahakan juga sama Anda tidak sedang selesai makan baru latihan itu kurang bagus efeknya ya karena energi Anda sedang digunakan untuk mencerna makanan sehingga pikiran Anda tidak cukup bagus saat itu ya jadi kalau bisa usahakan perutnya kosok ya 4 jam atau kalau orang belum tidur kan enaknya 4 jam setelah makan ini kalau usahakan kalau Anda makan makan itu sebelum tidur itu 4 jam sebelum tidur itu makan sehingga pas dengerin audio ini enak banget ya pas enak banget fokusnya ya nah kemudian di hari kedua ya Anda bisa melihat latihan utama jadi latihan utamanya disini hanya ada tentang gerak dan dengerin audio nah latihan utama itu gimana latihan utama Anda lakukan di pagi hari ya pagi hari berbangun Anda sudah mandi sudah bersih begitu ya belum makan boleh minum sedikit boleh jangan banyak atau mungkin minum segelas air madu bilang begitu kalau Anda suka kemudian Anda mulai lakukan latihan gerak peregangan nah sederhana ini paling 15 menit di latihan peregangan kemudian lanjutkan dengan audio pagi ya ini audio pagi ini Anda Anda belajar menggunakan pikiran ya jadi gerak sedikit peregangan usahakan Anda geraknya sangat ringan semua geraknya ringan ya kemudian dengerin audio pagi ya setelah itu baru kalau Anda mau sarapan sarapan kalau Anda mau melakukan aktivitas lakukan aktivitas ya ini Anda lakukan setiap hari selama 6 hari berarti karena kan tadi hari pertama Anda sudah latihan teori dan praktek paginya tinggal Anda latihan audio pagi ya nah malamnya itu latihan audio malam yang kemarin Anda dengerin tadi yang Anda kemarin Anda dengerin ya sederhana kan latihannya pagi lalu malam audio malam pagi latihan audio pagi malam dan audio malam nah kalau ini latihan wajib ya kalau wajib lalu ada latihan tambahan yang tidak wajib kalau misalnya Anda ingin nih setelah baca-baca topik ada beberapa topik tambahan ya ada misalnya disitu ada beberapa topik tambahan nanti kita sebutkan ya Anda tinggal latihan di luar latihan tadi jadi yang wajib itu pagi baru bangun sama malam sebelum tidur itu aja ya selama 6 hari dulu ya jadi kemudian Anda lakukan ini setiap hari sarupin ya kalau bisa jamnya diupayakan sama jamnya dulu selama 6 hari ini supaya Anda pikiran Anda terbiasa untuk berada di gelombang itu ya nah lalu topik-topik dan latihan tambahan ini ya di di minggu pertama ini di 6 hari ini jadi pada 1 minggu pertama lebih baik lagi ya jika Anda mendengarkan materi tambahan yang ada di channel itu ya dan bila perlu lakukan juga latihan tambahan jika Anda menemukan ketertarikan dan kesesuaian dengan masalah Anda ya jadi topik tambahan itu ada tentang desensitisasi bagaimana cara melepas jadi desensitisasi dan reframing itu sebenarnya lebih memperkuat pengetahuan Anda tentang audio malam yang Anda lakukan audio malam itu dijelaskan lebih detail tentang bagi apa sih manfaatnya ya jadi salah satunya adalah melepaskan emosi dan membuat view baru pandangan baru terhadap masalah yang mungkin Anda simpan lama ya kemudian ada part ya ada part part ini bagi Anda yang punya penyakit yang kok nggak sembuh-sembuh Anda terus merasa diri Anda sakit gitu ya barangkali ada part Anda yang memang ingin sakit mungkin Anda punya kelelahan punya unek-unek dalam batin punya kebencian keinginan yang nggak sampai begitu kemudian Anda sendiri nggak sadar Anda sudah lelah mengejar itu nah sehingga tubuh Anda mengeluh sakit aja yuk gitu mental Anda mengeluh aku udah capek sakit karena sakit itu bisa menjadi sebuah kompensasi bahwa Anda boleh tidak melakukan hal boleh gagal kenapa kamu gagal aku sakit tapi kita nggak sadar kita nggak gampang menyadari si pikiran ini ya sehingga Anda akhirnya mencoba banyak pengobatan mencoba berbagai hal supaya menyatakan Anda sakit kalau dokter bilang Anda nggak sakit Anda mungkin kesel padahal karena Anda memang banyak keluhan ya bukan pura-pura loh ya memang benar ada keluhan tetapi sepertinya orang nggak percaya gitu bahwa saya sakit nah ini part salah satunya Anda coba dengarkan teorinya dulu ya kalau Anda ingin latihan ini ingat tidak boleh mengganggu latihan pagi dan malam Anda harus latihan di sela-sela itu ya jadi misalnya Anda dengerin dulu jam 2 jam 3 Anda latihan it's okay ya kemudian Anda inner child jadi bagi Anda Anda yang mungkin sering merasa jadi korban ya playing victim Anda merasa orang-orang itu nggak sayang sama Anda Anda merasa selalu dikorbankan Anda merasa mungkin orang-orang itu seperti nggak mendukung Anda ya rasanya berat sekali menjalani hidup dunia ini nggak aman gitu rasanya nah barangkali ada bagian di diri Anda begitu ya saya sebut namanya inner child nah disebut namanya inner child itu bukan saya yang sebut memang begitu secara disebutkan ya beberapa orang juga mempraktekan artinya mungkin ada di masa kecil itu ada sesuatu yang belum terpuaskan keselesaian belum cukup misalnya nah Anda bisa dengerin dulu audio inner child kemudian coba dengerin audionya secara praktek nah mungkin kalau latihan tamat ini Anda bisa coba beberapa kali ya bahkan kalau workshop ini sudah selesai pun Anda ikuti selama dua minggu Anda boleh coba-coba lagi maksudnya ah saya belum puas di audio yang ini ya nah kemudian ada juga yang namanya trauma masa lalu ya kalau misalnya Anda merasa ada seperti semacam pernah disakiti begitu ya dihukum terlalu berat atau mungkin pernah kehilangan dihianati yang membuat Anda trauma barangkali ada momen yang Anda ingat atau Anda mencoba mengingat momen Anda bisa coba dengarkan dulu teori tentang trauma masa lalu lalu dengarkan audionya selama satu audio itu kurang lebih 20 menitan ya Anda bisa coba pakai itu ya kemudian barangkali Anda punya semacam mental block ya atau bagi Anda yang mencoba untuk mengubah atau mengubah kebiasaan atau mungkin menurunkan berbadan begitu kok susah ya gitu ya ada apa jangan-jangan Anda punya mental block atau punya yang namanya secondary gain atau keuntungan sekunder mungkin Anda pernah merasa rokok itu senang menyenangkan ya atau makan itu enak gitu ya atau gemuk itu bagus sebenarnya siapa tahu begitu tapi di sisi lain Anda merasa secara sosial Anda ditolak begitu nah ini barangkali harus didamaikan di dalam Anda bisa dengarkan audio secondary gain atau barangkali Anda bisa coba dengarkan teori mental block ya mental block ini Anda mungkin terus mengalami gagalan yang beruntung dan polanya sama barangkali Anda bisa gali di dalam pikiran coba dengarkan audio mental block ya kemudian beberapa teori tentang timeline timeline ini penjelasan tentang audio pagi ya Anda bisa dengarkan lebih jelas apa itu timeline bagaimana menggunakan pikiran ini kalau ada kekhawatiran ke masa depan Anda bisa dengarkan di audio pagi dan penjelasannya bisa Anda dengarkan di teori tentang timeline ya kemudian ada chair therapy nah barangkali Anda pernah kehilangan seseorang Anda belum sempat bicara begitu Anda belum sempat merasakan kepuasan dalam berpisah atau Anda masih merasa benci dengan orang Anda juga bisa panggil orang itu kembali dengan menggunakan chair therapy ya jadi di audio tambahan sekali lagi saya ulang Anda dengarkan dulu teorinya lalu Anda dengarkan audionya ya pikiran begitu ya nah lalu setelah Anda selesai selama 6 hari jadi 1 minggu di hari pertama tentang teori 6 hari berikutnya Anda melihatkan utama pagi malam dan juga mungkin sudah praktek dan mendengarkan teori-teori di tengah-tengah itu Anda bisa lanjutkan ke topik utama yang kedua yaitu belajar meningkatkan energy level dan spiritual experience nah ini juga sama lakukan selama 1 minggu ya jadi selama 1 minggu kedua ini Anda bisa dengarkan video penjelasan ya topik utama ya jadi topik utama ini sama seperti tadi Anda harus siapkan waktu kurang lebih 2 jam ya untuk menyelesaikan topik di hari pertama kita disama kayak tadi usahakan posisi duduk kemudian bersilah sambil nonton audio ya menggunakan kalau lebih bagus lagi Anda menggunakan headset tidak ada gangguan tidak ada gangguan dari luar kemudian lebih maksimal lagi kalau perut Anda dalam kondisi yang kosong sama seperti penjelasan tadi kalau bisa jangan bawa makanan ini akan mengganggu jangan di skip-skip gitu karena Anda akan kehilangan momen dan vibrasinya nah ini ada 7 potongan video yang kurang lebih selama 2 jam itu dipotong-potong jadi sekitar 7 yang pertama Anda akan belajar tentang tubuh fisik ya ini luar biasa tubuh fisik Anda ini apa sih tubuh ini ya kemudian apa itu energi kemudian Anda akan belajar tentang peta kesadaran lalu bagaimana cara menjaga energi ya lalu penyakit apa aja yang mungkin terjadi di tubuh dan energi itu kemudian bagaimana hubungannya gitu ya lalu tentu penyembuhannya ya nah setelah Anda tahu cara penyembuhan bagaimana cara menaikannya ya sehingga yang terakhir ini nggak janji ya nah jadi yang terakhir itu sehingga yang terakhir Anda mungkin sedia mengalami pengalaman spiritual atau spiritual experience ya nah tentu kalau lebih kuat lagi kalau bicara tentang spiritual experience ini atau bagaimana energi yang lebih mantap lagi Anda bisa join di angtaka retreat congregation ya nah jadi setelah Anda selesai di hari pertama mendengarkan 2 jam ini lanjutkan dengan latihan mendengarkan audio angtaka kriya namanya audio malam jadi sama kayak tadi kalau Anda dengar ini sore malam sebelum tidur ganti audionya yang dari hari minggu pertama itu ganti ke tingkatan ini meningkat levelnya ya karena level energinya akan berbeda Anda dengarkan audio angtaka kriya ya angtaka kriya ini saya desain dengan menggunakan peningkatan energi terlebih dahulu ya sehingga pengamatan sudah agak terang baru kemudian lakukan pengamatan di alam pikirannya kemudian tentu di hari berikutnya adalah latihan utama ingat tadi poinnya sama ya hari pertama teori dan latihan hari kedua dan sampai hari ketujuh 6 hari ini Anda mengikuti latihan utama nah latihan utamanya adalah apa belajar meningkatkan g-level dan spiritual experience ini ya jadi mulai hari kedua itu Anda lakukan latihan utama pagi dan malam nah ada beda sedikit latihan dengan minggu pertama jadi pada pagi hari itu lakukan gerakan peregangan sesuai video ada videonya ya baru juga ini tinggal di cek nanti di video dan dilanjutkan dengan salah satu dari ya ada tiga paket gerakannya yaitu yoga tremor surya sakti namaskar dan yoga asanas jadi ada empat berarti ya yang wajib itu pertama lakukan peregangan jangan langsung ke gerakan ya minimal peregangan lalu pilih salah satunya secara berurutan ya Anda boleh pilih yoga tremor ya ada sekitar dua puluhan gerakan jadi ini Anda butuh waktu kira-kira satu jam ya kalau Anda pilih satu paket ini ya atau kalau Anda pilih tiga-tiganya kalau hari libur nih biasanya kalau saya ambil tiga-tiganya waktu Anda banyak di pagi hari Anda lakukan gerakan peregangan lalu lakukan tiga lagi ya tremor surya sakit namaskar atau asanas atau kalau Anda waktunya mungkin agak singkat ya aduh buru-buru nih ya makanya kalau bisa Anda pagi bangun itu kalau mau latihan bangunnya dimajuin sekitar satu sampai satu setengah jam ya supaya tidak terganggu kegiatan yang sebelumnya ya jadi Anda kan menaikkan energi sebenarnya tujuannya supaya baterai yang tegas pagi hari itu benar-benar on ya menaikkan dengan cara lakukan peregangan ya lalu nanti ada latihan misalnya Anda mau pilih yoga tremor aja nah itu surya sakit namaskar yang paling singkat ini ya sekitar 20 menit ya atau Anda mau yoga asanas kalau bisa tiga-tiganya bagus ya nah baru kemudian lanjutkan dengan audio pagi nah audio paginya ada empat karena hanya pilih salah satu ya kalau saya biasanya saran saya itu pilih aja misalnya kalau mau audio satu hari kedua audio dua dan seterusnya ya cek aja yang mana yang paling nyaman untuk Anda yang Anda butuhkan biasanya begitu ya nah ada empat itu apa aja audionya ya jadi menciptakan kesuksesan kemudian menciptakan cinta menjadi cinta itu sendiri menciptakan kedamaian atau kebahagiaan ya lalu menciptakan tubuh yang sehat nah ini berupa audio tuntunan selama 20 menit setelah Anda melakukan gerakan nah ini latihan utama di hari kedua minggu kedua ya lakukan gerak lalu dengarkan audio itu aja latihan pagi nah latihan malam cuma satu ya Anda cukup dengarkan antaka kriya yang Anda yang Anda tonton kemarin yang Anda praktekkan di malam hari sebelumnya jadi setiap malam sebelum tidur kalau di hari ya di minggu pertama Anda dengarkan audio malam ganti pakai antaka kriya selama tujuh hari ini di hari di minggu kedua ya paginya ya paginya Anda latihan yang namanya latihan latihan gerak kemudian latihan audio ya nah kalau Anda mau ada penekanan teori yang lebih kuat lagi nanti ada beberapa teori Anda bisa dengarkan di sela-selanya saya berikan saya berikan tiga tiga tambahan nanti ya tiga tambahan materi yang Anda bisa lakukan di topik tambahan ya jadi kalau misalnya Anda sudah rutin selama enam hari ya pagi udah nyaman flow-nya begitu malam ya tengah-tengahnya Anda bisa meningkatkan materi pengetahuan Anda tentang bagaimana mencegah kebocoran bagi Anda Anda yang mungkin punya kelelahan kok cepat lelah ya Anda boleh dengerin teori tentang bagaimana mencegah kebocoran energi lalu jalan menuju kebahagiaan ada beberapa aja sih caranya kemudian siapakah aku ini untuk menekankan pengetahuan Anda tentang audio malam jadi setelah sebelum sebelumnya kan Anda sudah praktek ya tapi supaya Anda lebih kuat lagi penekanannya Anda tentu bisa mendengarkan dalam gitu ya teori-teori tambahan di minggu kedua ini ya nah sudah selesai nih nanti kalau ada update materi saya akan tinggal tambahkan di linknya ya update-nya termasuk video ini akan di upload lagi untuk memperjelas Anda bagaimana cara mengikuti dari angkaka retrain online ini ya jadi kalau saya review sedikit apa yang saya jelaskan tadi dengan bagaian ini Anda bisa lihat di bagaian ini jadi yang wajib di hari pertama dengarkan materi kemudian audio malam lalu di hari kedua sampai hari ketujuh lakukan latihan utama yaitu latihan pagi dan latihan malam lalu ada opsional opsional artinya Anda boleh lakukan boleh tidak ya tetapi kalau saya saran sebaiknya Anda dengarin untuk memperkuat lagi insight Anda ya begitu juga di minggu kedua sama juga begitu ada yang wajib yang pertama mendengarkan materi hari pertama ya kemudian audio malam atau angkaka kriya kemudian di hari kedua sampai hari ketujuh lakukan latihan pengeraan pagi hari dan audio audio pagi salah satu dari empat itu ya kemudian lakukan audio malam begitu juga di antara itu ada opsional Anda boleh mendengarkan audio-audio tambahan yang ada nah baik ya setelah selesai dua minggu saya ucapkan selamat ya karena setelah ini Anda boleh melanjutkan ke angkaka detrit completion silahkan mendaftar ke admin kapan tanya jadwalnya yang terdekat ya untuk saran saya selama Anda belum ikut latihan completion karena di completion itu Anda akan bisa mendapatkan inisiasi namanya jadi inisiasi itu seperti penanaman bibit ya untuk meningkatkan kualitas energi sehingga bibitnya bertumbuh di dalam dan untuk meningkatkan experience Anda melakukan ya karena selama 3 hari itu Anda akan di drill ya kalau yang malah untuk mendapat penyembuhan Anda akan digunca tubuhnya begitu Anda bisa lihat seperti ini ya beberapa contoh guncang-guncang pelatihannya kemudian inisiasi ya inisiasi itu untuk meningkatkan kualitas pelatihan sehingga setelah Anda mengikuti compression tentu Anda akan mendapat experience yang berbeda dan rasa latihan kalau Anda rutin latihan Anda akan juga akan merasakan perbedaan hasil dan ini tentu harus menunggu jadwal ya nah selama menunggu jadwal sebelum Anda dapat antikaktif compression Anda sebaiknya latihan rutin ulang lagi latihannya ya ya yang pagi dan sore Anda boleh kombinasi ya kalau saya saran jaga energi Anda dengan bergerak nah tentu di di teori Anda pasti sudah diajarkan tentang pola makan jaga bagaimana bergerak pola makan terus mungkin melatih pikiran kayak gimana caranya sampai Anda benar-benar menemukan lampu itu hidup sehingga Anda melihat hidup Anda benar-benar dengan experience yang berbeda ya ingat masalah itu tidak ada di luar ya masalah justru adalah adugrah Anda kalau punya insight yang bagus apalagi yang saat ini punya gangguan cemas saya bilang lakukan ratek ya tidak ada yang bisa merubah tidak ada yang bisa memperbaiki selain diri Anda ya Anda diberkati ilmu pengetahuan Anda diberkati pikiran Anda diberkati emosi yang luar biasa ayo dilatih supaya itu benar-benar membantu kesejahteraan Anda ya terima kasih sudah bergambung di Antakari Trade Online sampai jumpa di Bali sama saya di Antakari Trade Combination terima kasih selamat menikmati